Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara setting router fiberhome tipe HG6145F untuk akses point hotspot voucheran Sebelumnya kita reset terlebih dahulu routernya agar kembali ke settingan defaultnya kita reset Sekitar lima lalu kita lepas Kita tunggu sampai router nyala kembali Lalu kita colokan kabel LAN untuk menghubungkan ke laptop Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita buka browser yang ada di PC kita Kita masukkan IP addressnya 192.168.1.1 Ini adalah tampilan halaman awal fiberhome HG6145F Username kita masukkan admin Dan password nanti bisa dilihat di link deskripsi video ini Login Langkah yang pertama kita klik network Lalu kita klik advanced Selanjutnya kita ganti SSID name Disini saya contohkan Any YV Home Security mode Jika kita ingin menyetting Buat sandian Atau password Tinggal kita rubah passwordnya Karena saya mau setting Buat hotspot Forceran Saya pilih open system Lalu klik apply Lalu klik apply Kemudian Setelah ke advanced Kita ke WPS Di WPS Di WPS ini Kita centang Lalu klik apply Dan kita juga bisa mengatur dan mengaktifkan SSID name yang 5J nya Klik advance Klik advance 5J Seperti awal SSID name Kita rubah Sama seperti awal Security mode Open system Lalu klik apply Lanjut Kita ke broadband setting Di menu broadband setting ini Kita klik add Service tipe Internet Connecting tipe Pilih bridge Lalu VLAN ID Kita isi 200 Sesuai area Kita Lan binding Kita centang semua SSID 1 Itu juga centang 2 centang Lalu klik apply Selanjutnya One list yang bawaan Kita centang Lalu kita delete Langkah selanjutnya Kita ke Land setting Klik land setting Klik land setting Klik land setting Di land setting ini kita bisa merubah IP bawaan Fibro Home Dengan IP mikrotik kita Tidak diganti juga Tidak masalah Kali ini saya biarkan apa adanya Kita scroll kebawaan Fibro Home Lalu klik apply Dan router akan reboting Kita tunggu Dari land setting Kita security Security Pastikan centangnya Kalau Lalu klik apply Selanjutnya Ke management Klik davis management Klik davis reboot Lalu klik reboot Lalu klik reboot Dan sampai disini Settingan router Fibro Home HG6145F Sudah selesai Kita coba colokan Kabel land dari mikrotik Kita masukkan Lan yang dari mikrotik Ke modem Kita coba masuk ke wifi Kita cari wifi Any wifi home Dan hasilnya Berhasil Bisa login Ke Elsanet.com Kita coba Masukkan kode Voucher nya Untuk Mengecek Koneksi Dan hasilnya Sudah bisa Login Ke jaringan Wifi Elsanet.com Kita coba Buka youtube Dan berhasil Teman-teman Terkoneksi Ke jaringan internet Sampai disini Cara Setting Router Fibro Home HG6145F Silahkan teman-teman Yang mau coba Ikuti Tutorialnya Dari awal Sampai akhir Misal ada yang Kurang jelas Dan yang mau Ditanyakan Bisa tanya Di kolom Komen Terima kasih Terima kasih